ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya teman-teman di channel dunia servis elektronik ya di kesempatan hari ini channel dunia servis elektronik mau sedikit berbagi membahas cara penelusuran perbaikan ampli toa yaitu langkah-langkah perbaikan ampli toa dengan kerusakan yang pertama kerusakan mati total yang kedua kerusakan ampli toa menyala untuk indikatornya tetapi tidak ada suara yang ketiga ampli toa dengan indikator menyala suaranya ada tetapi serak ya teman-teman ya sebelum lanjut untuk video pembahasannya cara penelusurannya teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel dunia servis elektronik cara perbaikan servis ampli toa lanjut untuk video berikutnya ya teman-teman sebelum mulai untuk proses ya servisan atau perbaikan ampli toa ini teman-teman ya teman-teman harus punya teknik ya yaitu menggunakan teknik pengukuran pasif dan pengukuran aktif yang dimaksud pengukuran pasif adalah mengukur jenis-jenis komponen ya teman-teman ya komponen transistor diukur secara normalnya dan untuk mengukur resistor mengukur dioda dan mengukur komponen-komponen yang lain secara pasif di tester digital atau tester analog ya jadi teman-teman cara penelusurannya itu pengukuran pasif yang kedua pengukuran aktif yang dimaksud pengukuran aktif ini teman-teman proses pengerjaannya itu power supply nya itu harus posisi aktif atau di on kan jadi sudah ada tegangan aktifnya untuk PSC inputnya ini di kapasitor sudah ada tegangan aktifnya tegangannya harus ada maksudnya jadi sudah on ini namanya pengukuran aktif supaya apa supaya teman-teman bisa lebih jelas ya apakah tegangan-tegangan yang dimaksud di bagian drivernya di bagian transistornya di bagian mesin drivernya atau mesin power ampli nya ini apakah sudah normal sesuai ketentuan tegangannya atau belum makanya disebut pengukuran aktif supaya teman-teman bisa mengecek penelusurannya kenapa di bagian basisnya ini tidak ada tegangan dan berapa tegangan yang normal di bagian basisnya supaya teman-teman bisa tahu kalau tegangan di basisnya ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di mesin power ampli nya maka teman-teman bisa ditelusurin untuk sampai ke mesin drivernya yaitu dengan menggunakan pengukuran pasif yang pertama apakah ada komponen yang rusak atau ada jalur yang putus nah ini teman-teman ya jadi maksud untuk pengukuran pasif dan pengukuran aktif ya supaya teman-teman lebih jelas lebih cepat apabila teman-teman mengasih menggunakan pengukuran pasif maka akan lama untuk proses secara servis perbaikan audio makanya teman-teman harus sering-seringlah ya atau sering-seringlah berpraktek menggunakan pengukuran aktif di proses cara perbaikannya cara penelusurannya supaya teman-teman nanti bisa tahu kondisinya posisi aktifnya itu di mesin power ampli ini transistornya itu basis kolektornya itu nilainya berapa volt nah ini supaya teman-teman lebih cepat ya untuk memahami cara kerja daripada mesin-mesin aktif di ampli atau di mesin audio nah nah itu teman-teman ya cara-caranya ya lanjut untuk proses selanjutnya ya teman-teman ya untuk langkah-langkah perbaikan untuk ampli toa yang pertama adalah ampli toa dengan model ZA2120 atau ZA2240 atau ZP2240 ini hampir sama ya untuk bagian mesin drivernya untuk mesin di bagian ampli toa nya ya yaitu yang pertama ini langkah-langkah untuk perbaikan yang pertama kasusnya atau kerusakannya adalah mati total jadi langkah yang pertama untuk kasus ampli toa modelnya ZA2120 atau ZA2240 atau ZP2240 dengan kerusakan mati total jadi langkah yang pertama teman-teman ya yang pertama adalah setelah membuka ya setelah membuka casing atau box amplifier nya teman-teman bisa perhatikan untuk skema di mesinnya ya nah ini salah satu untuk mesin di dalam ampli toa nya adalah ada tiga mesin yang pertama adalah rangkaian power supply yang kedua adalah rangkaian mesin power ampli toa sendiri yang ketiga adalah mesin bagian pre-amic ya jadi untuk langkah pertama langkah-langkahnya untuk perbaikan ampli toa dengan kerusakan mati total jadi yang pertama untuk di penyelusuran bagian kerusakan adalah di bagian power supply nya kita simak untuk bagian skema nya nah ini teman-teman ya untuk skema nya kita gambarkan secara sederhana supaya teman-teman bisa menjelusuri dengan jelas nanti di bagian box casing ampli toa nya ini salah satu kerusakan ampli toa ini dengan kerusakan mati total jadi yang pertama teman-teman buka untuk casing box nya kita cek bagian power supply nya ini ampli toa ada yang menggunakan trafo toroid dan ada menggunakan ampli maaf menggunakan trafo kotak jadi ini trafo kotak trafo toroid itu hampir sama ya artinya untuk susunan skema nya di pengkabelannya hampir sama nah ini untuk skema nya di bagian ampli toa jadi langkah yang pertama apabila ampli toa ini kerusakan mati total jadi teman-teman bisa cek ini ampli toa ini bagian primernya artinya bagian primer ini adalah input 220 volt untuk listrik nya nanti teman-teman bisa ukur ini untuk kabel nya atau stackernya ukur menggunakan tester di posisinya adalah di posisi ohm segala satu nah ini teman-teman ya untuk mengecek bagian power supply nya ini ada trafo ini bagian primernya nanti teman-teman pertama ini diukur menggunakan tester ini posisinya di posisi ohm ini skalanya kali satu atau di pengukuran booster ya ini untuk digitalnya untuk tester manual bisa menggunakan kali satu nanti diukur bagian kabel stacker listrik atau PLN nya ini bagian primernya apakah ini trafonya masih mempunyai atau masih ada nilai gulungannya ya atau trafonya ini lilitannya masih nyambung atau tidak ya nanti diukur menggunakan tester posisinya di kali satu atau di booster ya di posisi ohm ya ini ada si kring atau piuse atau piuse ini menggunakan si kring nya atau piuse nya 15 ampere ini nanti diukur posisinya apakah pius nya putus atau tidak ya nanti teman-teman bisa ukur setelah diukur bagian primernya nyambung atau tidak nya untuk lilitannya selanjutnya adalah mengukur bagian sekundernya sama ini menggunakan tester di skala 1 posisinya di pengukuran ohm atau nilai resistor ini diukur juga sama apakah untuk gulungannya putus atau masih nyambung setelah gulungannya nyambung maka teman-teman maka teman-teman bisa cek untuk diodanya ini ada dioda kotak di ampli toa ini bisa menggunakan kotak sirip atau kotak persegi empat ya ini untuk skemanya supaya teman-teman bisa lebih jelas untuk penyelusuran bagian kerusakannya nanti bisa cek di bagian mesinnya langsung ya setelah lewat dioda ini langsung ke kapasitor kapasitornya ini nilainya ada yang 6.680 6.800 mikrofarad ini 50 volt nanti teman-teman bisa cek nah ini untuk urutannya skemanya dari dari output trafo sekundernya ini ada rangkaian atau skemanya untuk komponennya adalah dioda kotak ini pemasangannya normal ya untuk tegangan tunggal yaitu plus dan min nah ini untuk tegangan plus dan untuk tegangan min untuk trafo toroid ampli toa ini ada yang outputnya adalah 26 volt VAC ini tegangannya masih bolak balik ya arus AC nya jadi setelah 26 volt VAC ini setelah dijadikan DC ini rumusnya teman-teman sudah bisa lihat ya di konten-konten sebelumnya ini tegangan AC dikali 1,4 sama dengan tegangan DC nah nanti tegangan DC ini setelah tegangan AC ini 26 volt VAC ini dikali 1,4 nanti sama dengan tegangan DC nah ini untuk cara pengurutan atau cara penyelusuran kerusakan ampli toa apabila kerusakan ampli toanya adalah mati total jadi yang pertama ditelusurin untuk kerusakannya adalah dari awal ya untuk trafo bagian power supply nya ini ampli toa ada yang menggunakan trafo toroid dan ada yang menggunakan ampli trafo kotak ya jadi langkah pertama bagian primernya diukur menggunakan tester skala um posisinya dikali 1 atau pengukuran booster ya jadi bagian primernya nanti diukur setelah gunungannya atau kawat bagian primernya itu masih nyambung berarti nanti diukur lagi di bagian sekundernya nah bagian primernya ini ada pengaman ya ada pius atau sikring ini nilainya 15 ampere posisinya di di jalur bagian primernya ini salah satu ada yang diputus dan menggunakan piusnya ya nah ini langkah-langkah pertama ya jadi teman-teman nanti bisa ditelusurin untuk jalurnya skemanya di ampli toanya ya secara pelan-pelan supaya nanti cara penelusurannya untuk servisan ampli toa itu lebih cepat ya karena menggunakan metode atau teori yang sudah saya praktekkan ini ya semoga di video ini bisa menjadi panduan ya buat teman-teman semuanya untuk pemula dan teman-teman yang lain ya untuk proses perbaikan ampli toa ini modelnya bisa set A2120 bisa set A2240 atau bisa buat set A2240 ini kurang lebihnya hampir sama ini teman-teman ya untuk skema bagian power supply-nya ini menggunakan tegangannya tunggal ya plus dan min nah ini langkah yang pertama untuk kerusakan ampli toa kerusakannya mati total ya teman-teman ya jadi yang pertama adalah penelusuran bagian power supply yaitu bagian komponennya adalah trafo dioda dan kapasitor elektrolit kondensator kapasitor atau disebut elko ya ini menggunakan ada yang 6800 mikrofarad 50V ada yang menggunakan kapasitor 4700 mikrofarad 50V nah ini teman-teman ya untuk bagian penelusuran skema di mesin ampli toa ya dengan kerusakan mati total ya teman-teman ya untuk langkah-langkah kedua yaitu ampli toa dengan kerusakan power supply atau indikatornya menyala tetapi bagian suaranya tidak keluar ya atau ampli toanya tidak keluar suara tetapi untuk indikator powernya itu menyala langkah-langkah apa aja yang perlu ditelusurin atau perlu dicek di bagian mesinnya jadi yang pertama langkah-langkahnya teman-teman pastikan untuk tegangan inputnya yaitu tegangan output yang dari power supply yang pertama tadi sudah dicek untuk penelusuran pertama yaitu tegangan DC inputnya ini di kapasitor ini harus dipastikan ada ya tegangan DC ini sekitar 34 volt ya atau 36 ya nanti teman-teman bisa cek sendiri menggunakan tester ya di skala DC ini tadi menggunakan pengukuran pasif yaitu di bagian power supply nya yang selanjutnya adalah pengukuran aktif ya karena mengukur tegangan DC di bagian input PCC untuk mesinnya nah yang perlu diperhatikan adalah mengukur tegangan DC ini gunakan tester di skala DC ini posisinya ada di 50 atau 200 atau 1000 ya teman-teman bisa pilih ya di tester teman-teman ya bisa menggunakan tester digital atau tester analog ya atau manual ya teman-teman bisa pilih yang jelas untuk pengukuran tegangan DC menggunakan posisi di skala DC di tester ya untuk skalanya teman-teman bisa disesuaikan ya karena ini tegangannya 36 maka disesuaikan untuk di testernya adalah posisi di 50 volt atau di 200 atau di atasnya 50 volt ya jadi langkah pertama ngecek tegangan inputnya atau tegangan output di power supply ini bagian kapasitor elko nya ini harus ada tegangan DC nya nah ini yang pertama ya yang langkah kedua ini nanti bagian di bagian di bagian output power supply di tegangan DC nya ini ada seek ring juga di bagian power supply ini inputnya ini menggunakan seek ring ya teman-teman ya atau fuse nah disini ada fuse nya ini sekitar 25 ampere nah ini teman-teman ya bisa perhatikan nanti DJI di mesinnya ini menggunakan pengamannya atau seek ring kotak ini bentuknya kotak teman-teman ya lain yang tadi bentuknya seperti lidi atau seperti resistor nah ini seperti kotak ya teman-teman ya untuk bagian plus nya untuk langkah untuk di mesinnya untuk pengecekan di mesinnya ini teman-teman ya jadi tegangan plus nya dari trafo power supply nya output nya di kapasitor ini nanti tegangan plus nya ini langsung menuju ke trafo ot ini menuju trafo ot jadi warnanya kabelnya itu hitam nanti teman-teman bisa cek untuk di trafo nya trafo ot nya itu warna hitam nah nanti untuk mesinnya di bagian mesinnya itu kabelnya warna abu-abu abu-abu dan warna ungu ya teman-teman ya bisa di cek warna ungu untuk kabel bagian plus nya ini langsung ketemu kaki kolektor ini transistor final nya ini nilainya atau nomor nya nomor seri transistor nya adalah C5198 itu ada 4 tetapi saya gambarkan ini ada 2 supaya teman-teman bisa jelas ya untuk penelusuran ini bagian penguatnya kabel warna abu-abu itu tegangan plus nya yang melewati trafo kotak eh trafo ot nya ini dari input tegangan power supply ya warna abu-abu untuk tegangan kapasitor di transistor final nya dan untuk warna ungu itu juga sama ya di transistor final nya itu bagian kolektor karena ada 2 bagian untuk penguat dari pada power ampli toa nya ya untuk menguatkan atau bagian transistor final nya di ampli toa yaitu ada 2 penguat ya kanan dan kiri atau 2 sisi ya ini untuk plus nya warna abu-abu dan warna ungu ya untuk plus nya dan yang untuk penelusuran selanjutnya ini dari bagian plus input nya ini menuju bagian mesin mesin driver nya ini teman-teman nanti bisa cek untuk mesin nya itu menggunakan IC 4580 ini tegangannya ada di nomor 8 untuk bagian plus nya teman-teman bisa cek bagian kaki nomor 8 ini eh tegangan plus nya ini melewati eh thermopius ya thermopius disini untuk rangkaian nya juga ada nah ini tegangannya kurang lebih 12 atau 18 ya disini ya di nomor 8 ini sekitar 18 pol atau 12 pol ini ada melewati eh thermopius ya yang nempel di head sink ini ada tulisan air pack nah teman-teman nanti bisa lihat di bagian eh plus nya ini yang menuju ke mesin eh bagian driver nya di mesin driver nya ini teman-temannya untuk komponen nya salah satunya adalah IC 4580 ini menggunakan IC CRC untuk tegangan DC nya plus nya adalah di nomor 8 dan untuk pendukung nya di bagian driver nya ini eh transistor 2 biji ya atau 3 kurang lebihnya ini nomor nya C3198 ini kurang lebihnya ada 2 atau 3 teman-teman bisa cek ya ini transistor nya bisa diukur nanti secara eh eh pasif ya pengukuran pasif teman-teman sudah bisa ya untuk pengukuran pasif untuk jenis transistor C3198 ini jenisnya NPN jadi basisnya kalau diukur menggunakan tester digital adalah basisnya NPN ya jadi positif ya beda menggunakan tester analog ya jadi basisnya adalah hitam ya kalau tester analog ya jadi di bagian mesin driver nya teman-teman bisa cek satu persatu ya untuk tegangannya teman-teman bisa langsung di cek ya bagian nomor 8 itu harus ada tegangan dulu ya harus ada tegangan maksudnya supaya jelas ini driver nya sudah aktif ya dan untuk transistor C1 C3198 ini ada 2 atau 3 nanti teman-teman bisa cek ini diukur secara pasif ya supaya meyakinkan bahwa mesin driver nya itu sudah normal ya setelah dari mesin driver nya ini teman-teman ya ada komponen MOSFET ya ini nomornya K13 dari mesin driver nya ini K13 nomor 1 ini ada tegangan keluar dari mesin driver nya ini sekitar 2V nah ini sekitar 2V ada 2 komponen MOSFET ya dari mesin driver nya ini keluar tegangannya 2V ya untuk MOSFET untuk kaki tengah nya kaki tengah nya itu mendapatkan tegangan plus ya dari jalur nya ini di transistor final nya ya C5198 ini jalur nya sama tetapi beda ya untuk jalur mesin 1 dan mesin 2 ya atau penguat 1 dan penguat 2 ini sama-sama tegangan plus tetapi untuk pembagian nya beda ya dari trapo nanti bisa diurut bisa diusut ya untuk kabel nya warna abu-abu dan warna ungu setelah di MOSFET yang dari mesin driver nya ini mendapatkan tegangan 2V untuk FET nya atau MOSFET nya ini untuk kaki tengah nya adalah tegangan plus ini sebesar tegangan output yang disini input pertama ya input pertama untuk output nya di MOSFET ini tegang nya 0,5 0,5V ini tegang nya DC ya teman-teman ya 0,5V tegang nya DC dan 2V juga tegang nya DC jadi teman-teman bisa cek untuk tegangan di MOSFET nya ini kaki yang pertama ini jalur nya ya jalur nya menuju ke mesin driver nya ini dapat tegang nya 2V dan untuk kaki tengah nya ini tegangan input nya sama dan untuk tegangan di bagian ee nomor 3 ini yang menuju ke transistor final nya ini tegang nya 0,5 DC ya 0,5 DC nah ini teman-teman bisa diperhatikan untuk tegangan 0,5 untuk tegangan 0,5 untuk tegangan 0,5 yang ini yang bagian basis ini harus sama ya ini harus sama kedua-duanya untuk MOSFET nya untuk MOSFET nya ini tegangan 0,5 DC 0,5 DC ini volt DC ini harus sama ya kedua-duanya ya kalau di bagian MOSFET ini ini tegang nya belum sama ini umpama disini 0,5 volt tetapi disini 0,2 volt maka untuk langkah selanjutnya untuk pemasangan transistor final nya C5198 nya itu tidak boleh dipasang terlebih dahulu ya karena tegangan untuk output nya itu belum normal ya jadi ini tegangan 0,5 volt DC nya itu harus sama ya teman-teman ya harus sama untuk pengecekannya teman-teman bisa lihat untuk bagian input yang dari driver ini ini 2 volt nya apakah sudah sama atau belum ya nah ini teman-teman pengusutannya dari sini untuk di mesin driver nya jadi 2 volt harus sama kedua-duanya tetapi kalau memang belum sama teman-teman bisa cek di bagian mesin driver nya yaitu C5198 untuk transistor nya jenis NPN ini teman-teman wajib tes menggunakan tester di pengukuran pasif karena kalau di bagian C transistor C3198 nya ada masalah mungkin sudah berubah nilai atau sudah berubah fungsi ini transistor bisa menjadi resistor maka untuk output nya untuk input bagian MOSFET ini bisa berubah ya atau berbeda nilai voltase nya bisa 2 volt atau kurang dari 2 volt makanya nanti hasil dari 0,5 volt nya itu juga berpengaruh ya jadi langkah-langkah nya ukur bagian mesin driver nya setelah dari mesin driver nya ini nanti bagian MOSFET juga harus cek ya untuk di mesin driver nya menggunakan tester di skala DC posisinya ini ada tegangan 2 volt dari mesin driver nya setelah dari MOSFET ini bagian output nya ini ada resistor ya teman-temannya 2,2 ohm yang menuju bagian basis transistor final nah ini untuk resistor nya teman-teman bisa cek di bagian untuk basis nya ini ada resistor ya eh 2,2 ohm ini sekitar 1,4 watt atau 1 watt ya gak apa-apa teman-teman nanti bisa cek untuk resistor nya dan di nilai resistor ini ini nilainya juga sama ya 0,5 volt 0,5 volt DC ini harus sama ya dari MOSFET jadi teman-teman cara penelusuran nya itu harus ee melalui proses pengukuran pasif dan pengukuran aktif nah ini untuk ee cara kerja ee service bagian audio atau bagian video ya audio video ya jadi caranya harus ee menggunakan ee cara perbaikan ampli toa ya setelah tegangan 0,5 volt dari cut dan normal semua maka teman-teman juga harus periksa ya atau di cek bagian resistor di emitter ini ya transistor C5198 ya ini 0,33 ohm 0,22 ohm ini 5 watt ini ke bagian tegangan min ya atau tegangan ground ya untuk bagian emitter nya untuk bagian kolektor nya ini yang tadi dari OT ya trafo OT ini warnanya ungu dan warna abu-abu setelah tegangan basisnya ini sudah ada 0,5 volt semua ini udah sama ini ee transistor finalnya C5198 ini sudah aman ya dipasang ya kalau memang nanti di cek hasilnya belum normal ini di bagian driver nya ini juga ada trim pot ya atau ee untuk pengaturan ya pengaturan untuk tegangan 0,5 volt DC nya apakah ini 0,5 nya terlalu besar atau terlalu kecil jadi nanti teman-teman bisa diukur ya menggunakan tester di bagian basisnya dan ini bagian penyetelan ya atau adjustment ya untuk mengatur tegangan basisnya itu dikondisikan maksimal itu 0,6 DC ya disini ya untuk basisnya ya tapi yang saya pernah yang saya sering lakukan adalah mengecas untuk bagian transistor ini bagian basisnya adalah 0,5 volt DC nah ini tegangannya harus sama kalau semuanya sudah normal semua untuk pengukuran aktif maka untuk pemasangan transistor finalnya C5198 nya sudah normal nah ini untuk cara langkah-langkah apabila ada kerusakan amplitowa dengan kerusakannya indikator power menyala tetapi tidak ada suara jadi teman-teman bisa cek untuk skemanya seperti ini kurang lebihnya ini secara sederhana semoga teman-teman bisa bisa terbantu ya dengan teori untuk penjabaran ya pembahasan secara secara teori untuk pengukuran pasif dan pengukuran aktif ya dan untuk penelusurannya seperti ini jadi semoga di video ini juga bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan amplitowa dengan kerusakan indikator menyala untuk bagian powernya tetapi suaranya tidak ada nah ini cara untuk penelusurannya semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan amplitowa nah ini untuk langkah-langkah yang kedua untuk kerusakan amplitowa dengan indikator power menyala tetapi tidak ada suara ya teman-teman ya untuk langkah ketiga ini dengan kerusakan amplitowa ini ada suara tetapi suaranya serak jadi langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk penelusuran kerusakan dengan kerusakan amplitowa suaranya ada tetapi suaranya serak atau kecil ya teman-teman ya mungkin teman-teman bisa pernah mengalami ya dengan kerusakan amplitowa suaranya serak atau suaranya mengecil ya jadi langkah pertama tetap teman-teman cek tegangan PCC inputnya PCC inputnya ini dari power supply ini setelah teman-teman tes dengan menggunakan mic atau musik apakah tegangan untuk power supply inputnya ini ngedrop atau stabil ya kurang lebihnya 36 apakah tegangan 36 volt DC nya ini setelah masuk input musik atau input mic suara mic apakah tegangannya ngedrop atau masih stabil kalau tegangannya stabil berarti power supply nya normal jadi kerusakan ada di mesin mesin ampli nya cara penyelusurannya yang pertama tetap dari awal pertama yang tadi seperti kerusakan tidak ada suara untuk penyelusuran teman-teman bisa cek ya dari mulai mesin driver nya ini untuk IC4558 yang pertama dites adalah di kaki nomor 8 ini tegangannya ini harus ada ya tegangan DC ini melewati jalur dari tegangan input nya ini ada komponen air pack thermobuse yang nempel di head sink ini kakinya 2 ini adalah tegangan plus dan ini tegangan plus juga ya ini input nya dan ini output nya ini menuju ke mesin driver nya dari tegangannya dari tegangan input ini ya setelah di cek ini sama ya untuk penyelusuran tadi ya tidak ada suara dari sini mesin driver nya mengeluarkan tegangan 2 volt jadi 2 volt nya itu dari mesin driver nya itu harus sama ya teman-teman ya harus sama untuk mesin driver nya ini MOSFET K30 nah ini tegangannya juga harus sama kenapa suaranya bisa serak tetapi suaranya ada tetapi suaranya serak atau mengecil ini bisa terjadi bisa terjadi karena tegangan untuk gate nya atau tegangan untuk trigger nya dari mulai basis transistor final nya C5198 ini basis nya ada kemungkinan tegangannya itu pincang ya atau berbeda dengan satunya mungkin di transistor final nya ini tegangannya 0,5 volt DC yang sebelah normal tetapi untuk sebelah nya bisa juga ini tegangannya berbeda ya bisa jadi 0,3 atau 0,4 jadi berbeda untuk tegangannya ini walaupun keluar suara tetapi bisa kemungkinan suaranya serak ya karena tegangan basis nya untuk transistor final nya itu berbeda bisa cek lagi tegangan basis nya normal 0,5 volt DC normal ada semua sama teman-teman bisa cek untuk resistor 0,2 2 0,3 3 0,4 7 5 watt ini di bagian transistor final nya di emitter yang menuju ground atau tegangan main ini salah satu ada yang putus jadi ini mesin power ampli nya itu bekerja secara apa namanya pinjang ya sebelah untuk penguat nya ini yang begitu sebelah karena resistor yang 0,22 ohm 5 watt ini salah satu ada yang putus jadi bisa jadi tegangannya normal untuk tegangan basis tetapi resistor nya di bagian untuk ground untuk emitter nya transistor final nya itu putus ya walaupun bentuk fisik nya itu normal ya tidak gosong jadi teman-teman bisa cek secara pasif ya makanya untuk service ya bagian audio ini perlu atau wajib teman-teman mempunyai teknik pengukuran pasif dan pengukuran aktif supaya apa teman-teman lebih cepat ya untuk penyelusuran dimana letak kerusakan-kerusakan di mesin-mesin audio ya jadi ini salah satunya bisa cek 0,22 ohm resistor nya 5 watt ini ada yang putus atau bisa juga tegangan 2 volt nya dari mesin driver nya itu sama 2 volt tegang nya juga keluar 0,5 volt DC ini juga sama keluar dua-duanya tetapi resistor 2,2 ohm nya ini salah satu ada yang putus tetapi bentuk fisik nya tidak gosong ini teman-teman wajib tes ya wajib tes pengukuran pasif apakah nilai resistansi nya ini masih ada atau tidak ya di resistor yaitu 2,2 ohm ini teman-teman bisa cek satu per satu ya karena resistor nya juga nilainya sama dan posisinya kembar ya atau posisinya sama ya di bagian basisnya jadi salah satu resistor ini ada yang putus maka untuk penguatannya itu dipakai untuk sebelah ya ini bisa berpengaruh untuk suara amplitohan itu keluar suara tetapi suara suaranya serak ya atau bisa kecil nah yang terakhir bisa jadi ini mesinnya normal mesinnya normal tegangannya juga normal 2 volt dari mesin driver nya 0,5 volt dari mesin transior driver nya dan untuk resistor basis nya dan resistor emitter nya juga sama tidak putus normal tetapi suaranya serak dan suaranya cenderung kecil maka bisa dipastikan amplitohan ini untuk bagian trafonya ini rusak ya walaupun tidak gosong tetapi nilai impedansinya itu sudah ada kerusakannya jadi teman-teman bisa menganalisa secara detail secara pelan-pelan dengan pengukuran-pengukuran di tiap mesin ya dari mesin driver transistor driver nya dan transistor final nya harus disesuaikan seperti yang saya uraikan ini ya semoga untuk uraian ini bisa menjadi panduan ya teman-teman untuk cara service amplitohan dan amplitohan yang lain ya untuk model-model yang lain ya jadi ini cara untuk penyelusuran ya kalau untuk tegangannya sudah normal semua transistor nya juga diukur jika normal ini teman-teman ya maka untuk trafo OT nya ini bisa dipastikan rusak ya walaupun trafo TOA nya itu tidak gosong ya nah untuk pengecekan di mesin amplitohan nya teman-teman wajib menggunakan teknik pengukuran pasif ya teknik pengukuran pasif itu wajib ya dan untuk pengukuran aktifnya juga wajib harus punya ya teman-teman ya supaya cara penyelusuran nya itu harus maksudnya bisa mempermudah ya teman-teman cara untuk servisannya cara pengukuran transistor di bagian final nya juga kan teman-teman sudah bisa ya untuk pengukuran pasifnya yaitu basis collector emitter ini C5198 ini jenis transistor transistor nya itu jenisnya NPN jadi untuk pengukuran di transistor analog ini menggunakan basisnya adalah warna hitam tetapi untuk di transistor digital ini menggunakan prop warna merah ya untuk basisnya nah ini teman-teman ya salah satu langkah-langkah perbaikan ampli TOA ini modelnya bisa ZA2240 bisa ZA2120 atau bisa ZP2240 atau ampli TOA model yang lain ini untuk langkah-langkah perbaikannya apabila ampli TOA ini dengan kerusakan satu mati total yang kedua ampli TOA tidak ada suaranya dan yang ketiga ampli TOA ada suara tetapi suaranya serat dan cenderung kecil nah ini teman-teman ya langkah-langkah untuk proses penelusuran perbaikan untuk amplifier TOA ya ya teman-teman semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio ya teman-teman ya saya ucapkan terima kasih sudah mendukung konten-konten video saya teman-teman ya ya teman-teman apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman saya minta maaf sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa ya teman-teman ya untuk like share komen dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih